Dari kisah ini, kita belajar. Di mana ikhlas dan sabar itu. Tidaklah mudah dari banyaknya orang-orang yang terlibat. Hubungan yang runtuh kadang sulit untuk dibangun kembali. Dan saat semuanya terasa sia-sia untuk dibangun kembali, maka cobalah untuk membuka lembaran baru. Orang baru tentulah tak sama, entah itu cara mencintai atau mengasihinya, jadi kamu harus memulai semuanya dari awal lagi. Andai saja skenario hidup bisa kamu baca lebih dulu, mungkin kamu akan menghapus kisah kecewamu kemarin. Namun terkadang hidup tidaklah selalu seberuntung itu, agaplah kemarin suatu pembelajaran untuk yang sekarang. Duniamu yang muda sudah selesai. Kini kamu ada di dunia pendewasaan di mana banyak sekali tindakan dan perkataan yang perlu dipertimbangkan. Kini mulailah kisah baru dengan seseorang yang baru yang berharap bisa sejalan dan sepaham denganmu. Aku ucapkan selamat telah melewati titik kekecewaan dan kesedihan dalam hidupmu kemarin, mungkin hanya beberapa orang yang bisa merangkul dan mendengarkanmu. Walaupun tidak sepenuhnya memberi keramaian dalam sepimu, tapi mereka sedikit banyaknya bisa memberikan motivasi untukmu. Aku percaya hidup dengan banyak sandiwara tidaklah hal yang mudah. Semoga seseorang yang kini di sisimu bisa terus membawamu ke dalam cerita yang bahagia, selalu ada tawa di dalamnya. Jauh dari kata luka, apalagi kesedihan. Aku percaya dia yang sekarang akan lebih bisa memahamimu dengan cara dan tutur katanya yang lebih dewasa. Walaupun terkadang umur bukanlah jaminan pendewasaan, tapi aku yakin dia bisa mengerti dan menuruti apa inginmu. Mungkin bisa lebih sejalan denganmu, inginlah jangan pernah ada kata lelah saat mencintai, karena saat sudah hidup bersama, yang bisa kamu lakukan hanyalah terus mempertahankan. Karena mempertahankan seumur hidup itu, lebih sulit dibanding harus berjuang mendapatkannya. Selalu berharap inilah akhir dari pencarianmu, kita semua hanyalah penikmat drama yang tak tahu naskah sesungguhnya dari drama yang kita lihat.